Jadi sekarang begini, ini tolong didengarkan baik-baik, saat ini saya berbicara sama umat, ketika ada seorang Habib dianjing-anjingkan, ketika Habib Zen Asegaf dianjing-anjingkan sama saudara Egy Sujana. Diris enggak, saya itu loh, meng-canter atau membuat narasi, saya tidak sepakat dengan seorang Habib, saya tidak pernah yang namanya membinatangkan atau meng-anjing-anjingkan. Kenapa dipotong-potong, terus di viral ini, orang-orang ini memang kalau saya katakan bajingan, memang dari dulu bajingan. Kenapa dipotong-potong ketika saya mengkonfirmasi ada seorang Habib dianjing-anjingkan, lu katanya semua pecinta para habaib, lu katanya sangat na'adim sama para Habib. Tapi ketika ada seorang Habib dianjing-anjingkan oleh seorang Egy Sujana, saya di situ memberitahukan, karena apa Egy Sujana ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk meng-anjingkan seseorang. Please, ayo kita, kita tolonglah kalau memiliki dasar kita ini sebagai orang yang beragama, tolong gunakan agama ini dengan baik. Jadi, Egy Sujana di sini mengatakan, mengutip dari ayat-ayat Al-Quran, dari surat Al-Araf, mengutip dari surat Al-Araf, bahwa seolah-olah menganjingkan seseorang ini, ini sesuai dengan porsinya apa yang ini perintah Al-Quran. Saya di sini mengklarifikasi, saya ini mengkonfirmasi. Masya Allah. Bahwa saya kasih tahu, Egy Sujana, kamu ini bertuhan nggak? Kamu ini beragama tidak? Kalau kamu seandainya beragama, seandainya kamu bertuhan, mana buktikan? Ayo, kasih tahu sama saya, mana Tuhanmu? Melalui firman-firmannya mana? Bahwa menganjing-anjingkan ini adalah perintah Tuhan. Saudara-saudara tidak ada, tidak ada perintah kita untuk menganjing-anjingkan. Jadi, seolah-olah Egy Sujana di sini mengutip dalam kitab suci Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Araf, ayat 176 kalau nggak salah ya, ini digunakan hanya untuk membenarkan kalau menganjing-anjingkan orang itu boleh. Membinatangkan orang itu boleh. Ini dikonsumsi, lebih-lebih yang dianjing-anjingkan, yang dibinatangkan ini adalah Zurya Nabi. Sedih, sedih saudara-saudara. Ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang tidak memiliki akal, yang selalu menggunakan tafsir hanya untuk kepentingannya, tafsir, multi-tafsir digunakan hanya untuk membetulkan narasi-narasi mereka. Ini sedih, Al-Quran sedang dinistakan oleh mereka, tetapi Anda malah meyakini saya sedang menistakan Tuhan, saya menistakan ayat-ayat, pernah saya bawa ayat-ayat? sedih. Saya diframing sebagai menantang Tuhan, mana mungkin seorang Arya debu yang kecil, makhluk yang sangat kecil, yang sangat nista sekali, yang terbuat dari air mani? Masa ya saya menantang Tuhan? Lu akalnya di mana, umat? Saya bilang nih sama umat-umat yang kedoktrin nih, akal antum ini di mana? Seorang Arya kok menantang-nantang Tuhan? Anda percaya? Anda percaya? Bangkal sekali otak Anda. Masa ya saya kok nantang-nantang Tuhan? Lebih-lebih ada yang mengira saya itu penat dipotong-potong juga, mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Bodi simak videonya dengan baik dan benar. Aku tuh hanya pengen tahu Ege Sujana mana Tuhanmu. Kasih lihat sama saya. Betul tidak Tuhanmu itu dalam firman-firmannya itu menyuruh kamu untuk membinatangkan orang, untuk menganjing-anjingkan orang, mengkeledai-keledaikan orang saja, tidak boleh. Itu ada di wali medsos, saya sudah kasih. Saya sudah kasih itu buka itu semuanya. Tonton di wali medsos itu. Sedih loh, sedih saya itu sedih. Bajingan kalian itu semua bajingan itu. Orang-orang yang ngaku umat-umat kadron itu bajingan. Gue sedih tau nggak? Gue sedang melindungi maruah Islam. Gue sedang melindungi maruah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Malah kalian hinah-hinakan saya. Malah kalian fitnah-fitnah saya itu. Lo semuanya akan kena azab sama Allah. Meskipun besok saya di penjara. Meskipun saya besok ditahan, gara-gara itu, gue nggak akan berhenti dan gue nggak akan pernah diam. Sedih gue. Nangis batin saya bukan karena takut gue di penjara. Bajingan lu. Gue sedih Al-Quran, kitab suci pedoman saya. Kalian tafsirkan sembarangan hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadimu. Sehingga itu ada orang yang menganjing-anjingkan orang. Lebih-lebih orang itu adalah juriah nabi. Lebih-lebih seorang habet di anjing-anjingkan orang. Dan itu mengutip dalam kitab suci Al-Quran. Kau bacakan itu seorang-orang anak yang memerintahkan, menganjingkan orang itu benar. Gajingan kau. Gue bisa di penjara, tapi nih, mental ini nggak akan satupun orang bisa memenjarakan saya. Tak ada satupun mental saya yang mampu membungkam atau memenjarakan mental saya tidak ada. Walaupun saya di penjara. Sedih gue. Gajingan-gajingan ini. Menggoreng, mengkoreksi ayat-ayat. Kamu tafsirkan sendiri. Hanya untuk kepentinganmu. Gue melindungi Al-Quran. Gajingan. Gue jaga marwah Islam. Gue jaga marwah Al-Quran. Sebagai kitab suci pedoman kita semua. Gajingan. 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 Terima kasih.